Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Haryani Nah guys, kali ini aku bikin resep Sponky Pandan Ini dia hasilnya Dan ikuti cara bikin dan masaknya sampai selesai ya guys Terima kasih Oke, ini dia bahan-bahannya sudah aku siapkan Langsung aja ke cara pembuatannya ya Jangan skip, terima kasih Langkah pertama Hancurkan kuning telur seperti ini Asal hancur aja ya guys Lalu masukkan 35 gram minyak goreng seperti ini Masuk dan aduk seperti ini ya Lalu masukkan 30 ml susu UHT Jadi satu seperti ini Lalu masukkan setengah sendok teh vanila bubuk Setelah tercampur rata Lalu masukkan 50 gram tepung terigu Pro rendah ya guys Diayak seperti ini Lalu aduk hingga tercampur rata Seperti ini Setelah semuanya tercampur rata Seperti kuning telur dan tepung Lalu masukkan pasta pandan secukupnya Aduk seperti ini Sampai rata dan mengental Seperti ini Lalu sisikan Dan sekarang mulai ke tahap putih telurnya Di mixer ya guys Seperti ini Setelah berbusa seperti ini Lalu masukkan cream of tartar Atau lemon juice ya guys Setengah sendok teh Setelah lemon juicenya masuk Lalu terus di mixer Kemudian Masukkan gula pasir 50 gram Naruhnya secara bertahap ya guys 3 kali Lalu terus di mixer seperti ini Sampai putih berjejak Dengan kecepatan sedang ya Setelah gula pasirnya masuk semuanya Lalu terus di mixer Sampai sopik seperti ini Dan ini sudah oke ya guys Boleh dimatikan mixernya Lalu Masukkan putih telurnya Yang sudah di mixer tadi Masukkan ke dalam kuning telur Yang sudah tercampur dengan pandan Tepung terigu seperti ini Aduk pelan-pelan Sampai rata Nah guys Kiranya seperti ini ya Ini sudah sempurna sekali adonannya Lalu masukkan ke dalam loyang Yang sudah disiapkan dengan Kertas roti di bawahnya Seperti ini Lalu ratakan seperti ini Biar rapih ya Lalu gunakan dengan Tusuk sate seperti ini Dengan cara melingkar Dari tengah ke pinggir Ke pinggir ke tengah lagi Tujuannya biar tidak Membelembung di dalamnya ya guys Pelan-pelan Lalu Hentakan beberapa kali Seperti ini Biar cantik Lalu oven Dengan suhu 150 Selama 60 menit A few moments later Ini dia hasilnya Setelah aku angkat Dan aku cek Dengan tusuk sate Ternyata sudah mateng ya Dan aku cek Aku potong Tentunya hasilnya Sangat maksimal Ini benar-benar Sangat lembut Dan harumnya Harum pandan Ini Bolo ini cocok sekali Untuk suku hantamu Dan juga temilan keluarga Silahkan kalian mencobanya Di bawah video ini Sudah aku tuliskan Bahan-bahannya Semoga berhasil Semoga sukses Semoga suka ya Thank you for watching Jangan lupa like Comment and subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax